Halo halo assalamualaikum ketemu lagi nih di channel aku mamaka indera Alhamdulillah bisa upload lagi di minggu ini Kibana nih kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu sehat ya semuanya amin Oke di video kali ini tuh aku mau sharing tentang masak-masak Ini tuh adalah masak-masak menu terakhir di minggu ini ya teman-teman Jadi tinggal satu menu aja yang belum aku masak di minggu ini Dan Adi lanjutin sama membuat meal plan Karena memang kan ini adalah menu masakan terakhir Jadi waktunya buat belanja nanti Oke kali ini tuh aku mau masak menu yang sederhana ya teman-teman Jadi kalau dilihat dari sayurnya ini tuh udah ketebak sih mau masak apa Jadi disini aku mau masak sayur lodeh Untuk sayurannya ini aku udah beli paketan gitu ya teman-teman Di warung deket rumah Jadi ini aku belinya di warung deket rumah Kemarin tuh aku gak belanja ke pasar Jadi aku belanjainnya di warung Nah satu paketan gitu tuh harganya Rp2.500 Isinya segini cukup lah ya Untuk harga Rp2.500 itu cukup banyak Tapi biasanya aku suka tambahin sama sayur waluh atau labu ya Karena biasanya kalau dipaketan kayak gitu tuh si labunya tuh kurang banyak Sedangkan aku sama keluarga itu lebih suka si labunya dibandingkan dengan sayur yang lainnya Jadi biasanya aku tambahin si labunya Oke sebelum masak ini aku siapin dulu sayur-sayurnya Pertama-tama itu aku cincang-cincang dulu bawang merah sama bawang putih Oke kali ini tuh aku masaknya pakai wajan penggorengan ini ya teman-teman Karena memang panci aku tuh yang biasa aku pakai Harus emang harus udah diganti Dan sementara aku pakai ini aja nanti tuh baru dipindahin ke panci yang kecil gitu Oke seperti biasa tadi tuh aku udah numis dulu bawang merah sama bawang putihnya Terus ditambahin air dan tunggu dulu disampai agak mendidih Baru nanti dimasukin sayuran-sayurannya Nah ini tuh labu yang ada di paketan sayurannya tadi yang aku sebutin ya teman-teman Ini tuh sedikit banget kan ya makanya harus ditambahin sama labu yang lain Sebenernya yang lainnya juga sedikit sih Cuman aku tuh lebih suka sayurnya labu Makanya sayur labu ini yang aku tambahin gitu Kalau teman-teman nih gimana kalau masak sayuran gitu Suka beli yang paketan atau terpisah gitu nih Cuman kelemahannya itu kadang-kadang yang paketan itu sayurannya tuh suka gak seger lagi loh teman-teman Jadi kayak yang sayur yang udah agak layu yang mau-mau layu gitu Dia dipaket-paketin biasanya ada yang seperti itu ya Walaupun gak semuanya kayak gitu juga Kadang kalau misalnya lagi gak beruntung suka dapet yang seperti itu Nah menurutku paketan-paketan kayak gitu tuh mempermudah banget Buat aku dan keluarga yang porsinya tuh masih sedikit untuk masakan-masakannya ya teman-teman Jadi gak mubazir gitu Karena kan si jagungnya juga gak banyak Cuman segitu ya tadi liat Terus si terongnya juga gak banyak gitu Jadi bisa memperhemat juga untuk dana belanja mingguannya gitu Nah biasanya kalau untuk sayur lode ini aku suka tambahin tempe nih teman-teman Kebetulan ada tempe sisa segini ya Sisa sedikit gitu Jadi aku masukin ini mah ngabisin gitu ya Bener-bener penghabisan yang ada di kulkas gitu Dan selanjutnya aku tambahin juga tahu Ya teman-teman gimana nih teman-teman Kalau masak sayur lode suka masukin apa aja nih selain sayurannya Ada sama yang suka tempe sama tahu juga dimasukin Jadi ya kalau aku tuh masak sayur lode ini selalu bertahap masukin sayur-sayurannya ya teman-teman Dari mulai yang paling keras ke yang paling empuk gitu Sambil menunggu sayurannya itu agak mateng Jadi ini aku mau nyambil buat masak pindang tongkol ya Kali ini aku masak pindang tongkolnya pakai telur aja Tinggal dicemplungin terus tinggal digoreng ya Disini tuh aku beli pindang tongkol ini harganya satu bungkus di Rp3.500 ya Di warung terkat jadi aku beli satu Karena ada masih sisaan dikit gitu dari minggu lalu untuk pindang tongkolnya Nah dan ini tuh aku pakai bumbu racik ya teman-teman Biar cepat dan emang enak gitu untuk sayur lodehnya Dan aku tambahin bumbu lainnya juga kayak garam, gula, dan penyedap Dan jangan lupa tambahin juga santan Nah menu kali ini tuh aku masak dengan biayanya kurang dari Rp20.000 loh teman-teman Jadi paketan tadi kan Rp2.500 terus beli paket pindang ikan pindang Satu bungkusnya itu Rp3.500 Terus mungkin bumbu-bumbu Rp2.000 ya Bumbu racik Rp2.000 Terus kalau si labu siamnya itu harganya tuh Rp4.000 Jadi murah banget ya Jadi kalau untuk tempe sama tahu itu opsional ya Karena memang ada sisa di lukas jadi aku pakaiin Alhamdulillah di tengah harga-harga lagi naik terus ya Masih bisa masak harian itu Rp20.000 Alhamdulillah ya teman-teman Oke yang terakhir ini aku cek rasa dulu Dan kalau udah oke ini aku tinggal masukin yang terakhir adalah Daun tangkilnya Alhamdulillah udah beres nih menu masakannya sayur lodeh dan pindang kongkol Lanjut ini aku mau cek-cekin dulu apa aja yang masih ada di kulkas untuk persiapan belanja mingguan ya teman-teman Jadi biasanya aku tuh selalu cek dulu apa yang sisa dari minggu lalu untuk dijadikan menu masakan di minggu depannya Nah ternyata yang masih bersisa itu adalah tahu Tahu ini isi 4 biji terus tadi ada sisa bawang daun ya sedikit dan ini sisa pakcoy Ternyata pakcoynya udah pada kuning sebagian karena memang udah 2 mingguan gitu 2 minggu ya Ini aku taruh di kulkas belum habis Nah jadi aku akan beli pakcoy ini kayaknya di minggu depan Karena itu kan sisa sedikit ya Kagok gitu mau dibikin sayur juga Dan ini percabean tinggal sisa sedikit Biasanya cabai-cabai cengek kayak gini tuh suka aku pakainya buat sambel ya Sambel kecap ya lebih tepatnya Atau enggak bikin tahu cabai garam Nah itu udah beres nih cek-cekin bahan masakannya Jadi bahan masakan ini tuh pasti aku akan jadikan menu masakan untuk minggu depannya gitu Makanya sebaiknya gitu ya kita cek-cekin dulu bahan makanan yang sisa dari minggu lalu Agar nanti tuh enggak mau bazir gitu jatuhnya Oke selanjutnya aku disini mau bikin meal plan ya Untuk 1 minggu ke depan Oke bagi yang belum tahu Jadi aku tuh nganggarin untuk belanja mingguan Untuk 3 orang-orang anggota keluarga ya Itu dalam seminggu aku jadahin 150 ribu rupiah ya Dan Alhamdulillah sampai sekarang ini masih cukup Karena cukup atau tidaknya Sesuatu itu bukan hanya selalu diukur dari nominalnya ya teman-teman Tapi dari cara gimana kita itu bisa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan Oke disini tuh aku mau bikin menu-menu yang sederhana yang simple yang mudah untuk buatnya Untuk di hari Rabu ini aku rencananya mau masak sayur pakcoy ditambahin tahu sama basok ya Karena kan harus cepet dipake nih tadi sayurnya biar enggak mubazir Dan pelengkapnya itu aku mau bikin tempe goreng Disini aku tulisin bahan-bahannya juga agar mempermudah nanti ketika untuk list belanjaannya ya Di hari Kamisnya aku bakal masak sayur sop ayam dan juga perkedel jagung Nah di hari Jumat disini aku rencananya bikin ayam katsu ditambahin saus ayam manis dan juga rebusan bunci sama wortel Nah untuk hari Minggunya ini aku masih ayam katsu cuman ditambahin mayo dan juga pendampingnya tahu cabai garam Biasanya itu kalau aku bikin katsu aku suka bikin 9 pieces dan itu tuh bisa 3 kali makan Makanya di hari Minggu aku menuin katsu lagi Karena biasanya itu kalau hari Minggu itu cuman makan sore aja yang aku siapin Nah terus hari Seninnya ini aku mau masak telur balado sama tahu dan jamur KSP Dan untuk hari selasanya ini aku akan bikin tumis tempe buncis plus baso dan martabak telur Biasanya untuk menulis menu harian itu aku lihat juga bahan-bahan sebelumnya Misalkan ada buncis sama wortel nih buncis ini tuh gak akan habis dalam satu masakan Jadi aku bikin menu masakan buncis lainnya begitu pun dengan bahan-bahan lainnya ya Oke selanjutnya disini aku tulis belanjaan apa aja yang akan aku beli Tandan aku tulisin juga harganya ini tuh dikira-kira aja sebenarnya Ada beberapa bagian yang lupa tapi kayaknya sekitaran segitu ya Ini tuh untuk tahu kira-kira dengan menu ini cukup enggak uang 150 ribu Dan alhamdulillah setelah ditotalin mungkin ini sekitar 117 ribu rupiah ini tuh bisa lebih Atau nggak bisa kurang gitu ya dalam menyataannya mah Alhamdulillah udah beres nih masak dan bikin meal plannya tinggal belanja mingguan untuk minggu keempat Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa bantu subscribe like dan komen Assalamualaikum bye bye